Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan lewat buku Agama yang Bersinar. Jumat 13 Oktober 2023 dengan judul, Salomo bersuka cita dalam kebijaksanaan dan kemakmuran yang diberikan Tuhan. Sebelum lanjut, sejenak kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti. Dalam nama Yesus. Salomo bersuka cita dalam kebijaksanaan dan kemakmuran yang diberikan Tuhan. Ayat intinya tertulis dalam Kitab Satu Raja-Raja, Pasal 10, Ayat 8 dan 9. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawai-mu. Ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan alamu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka, ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kita melihat dari latar belakang ayat ini. Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo. Saudara, banyak orang percaya bahwa Ratu Sheba berasal dari Arab bagian selatan. Tapi, yang perlu kita ketahui, apa yang Ratu Sheba ingin sampaikan dan ingin saksikan untuk berkunjung ke Yerusalem? Ia ingin menyaksikan Raja Salomo yang penuh dengan kemahsyuran dan hikmat yang diperoleh dari Tuhan. Ratu Sheba membawa pegawai-pegawai, membawa rempah-rempah dan hadiah untuk Raja Salomo. Ratu Sheba menguji Salomo oleh karena ia memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Saudara, Ratu Sheba menguji dengan banyak teka-teki, tetapi Salomo menjawab semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Salomo. Alkitab menjelaskan bahwa Salomo menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Sheba. Ratu Sheba sangat tercekang, terkejut, dan takjub oleh karena hikmat yang diperoleh Salomo. Dan ia memuji Salomo dan memuji Allah. Apa aplikasinya bagi kita? Aplikasi rindungan pagi hari ini mengajak marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan, supaya dalam kekayaan duniawi, kita memiliki keredan hati, kebijaksanaan seperti Salomo. Dan Tuhan akan memberkati sepanjang masa hidup kita.